selamat menikmati 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 disini misalkan diisi dengan VPST ok gitu ya kita bisa copy putihnya kemudian kita escape di putih editor ya kita menggunakan editor kemudian kita tekan tombol Escape klik editor tekan save change tekan lagi untuk mengetahui isinya dan pakai for more tapi kalau pengen nyoba jangan copy paste tapi ketikan aja ya kemudian kita ini more pasti aja isinya file kultex itu adalah VPST oke kemudian untuk meng-copy suatu file bisa pakai ini misalkan copy file ini kita copy menjadi file copy.txt file seperti ini kita klik tab copy.txt kemudian kita enter kita lihat pakai ls ya ls file kultik copy jadi file copy.txt seperti itu kemudian untuk mengubah nama file sama kayak nv ini move artinya panjangnya move file kultik.txt kamu jadi file copy.txt jadi ini merupakan file q ini menjadi file ku pst kemudian kita pindahkan misalkan pindahkan file kita pindahkan ke kita pindahkan file kita enter ya oke kita ls kalau kita masuk ke directory folder , gp database pada file kita pindahkan file untuk keluar dari folder kita pindahkan file kita kita berada di sini, home.acip.folder.ku, kita naik ke atas ya, home.acip.keluar dari folder.ku untuk mengetahui kita berada selain di sini ya, untuk mengetahui kita berada di folder mana kita bisa pakai pwd pwd kemudian kita akan mengubah grup dari suatu file jadi untuk security nya di vbsd itu sama bersama kayak di Linux, jadi ini tentara file folder itu ada permission nya ya, nantinya ada permission ada group contohnya di sini di home.acip ini ada beberapa file, kalau ini ada titik .crc.login nah ini hidden file file kemudian disini disini kita lihat selain ls juga ada ls ls nah disini ya kita lihat disini file ku copy.txt ini owner nya ya owner nya adalah root, miliknya root ya user root kemudian grup nya adalah cip nanti kita akan mengubah file file ku ini ya ke grup will grup will grup will ini grup administrator jadi grup yang di vbsd namanya world ya ini pakai ini ya cengku build ya grup will file ku copy.txt kita lihat ya ini grup nya ini ya jadi ini adalah owner nya atau user nya kemudian ini adalah grup nya ya nanti nanti akan berubah di will kemudian pal kemudian kita nah ini nah ini yang semula ajib semula ajib menjadi will ya kemudian ini salah satu juga untuk security jadi siapa pemilik file ini, siapa groupnya kemudian nanti ini juga merupakan permission dari suatu file permissinya disini adalah permissinya disini ada read, kemudian when you write disini ini adalah file, kalau directory ada D di depannya ada D, ini directory kemudian permissinya kalau mau di folder ku ini permissinya adalah edit, D ini adalah directory kemudian R ini read, write, execute read, write, execute ini punya owner kemudian disini ada read tanpa write, kemudian disini execute ini untuk groupnya, kemudian ini pemissinya ini merupakan security juga kita bisa lihat di handbook 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 ini cukup lengkap cukup lengkap di banyanya ada di handbook gpsd gpsd permission ini penting sekali kalau hack kalau diperhatikan permissionnya folder dihati dengan permissionnya security ini ini di open semua jadi disini ada istilah read ini R R ini adalah read kemudian when you write jadi kalau read itu nanti orang itu usernya jadi nanti dibagi ada berapa akses file akses disini file akses file owner ada owner owner user ada group kemudian ada autors kalau autors ini everyone jadi orang lain itu bisa process apa enggak sih kemudian nanti juga ada permissionnya ada R letter R read kemudian w itu write sabar dulu ada read kemudian w itu write kemudian x itu xq write sama xq sama xq seperti ini jadi disini ada angkanya kata 0 tadi no write no write nanti seperti ini kemudian salah ke satu no read no write nanti nanti kita bisa membaca atau write kalau bisa membaca read write cc itu pakai ini, 7 ya, jadi nanti kita bisa memasang, kemudian bisa write, write, menulis, kemudian execute itu nanti terpasang di sini, di owner, group, sama others, ini penting sekali untuk security jadi misalkan nanti kita akan coba, ini di permissionnya ya, permission 3.4, nanti bisa dilihat di base dream book-nya, kemudian kita akan coba disini, misalkan disini kita mengubah, file menjadi lintang partmark untuk file copy, file copy, ini file copy ini sudah ini, tapi kita coba saja, nanti bisa dirubah-rubah saya seperti itu, ch-mode, ch-mode, ini file ku ini cuma ada read write, ini untuk owner-nya, read write, tanpa excuse, rb, min, min, ini untuk owner-nya, jadi dia bisa read, bisa write, tapi nggak pakai excuse, ya, kemudian disini min ini ini tanpa ya, jadi ini bukan directory, jadi min seperti ini strip ya, strip, kemudian rr disini, apa-apa disini adalah read write, dan disini excuse-nya nggak ada, ini untuk owner-nya ya, kemudian untuk yang group-nya ini cuma ada read aja, jadi file-nya ini bisa read aja, kemudian nggak boleh write, nggak boleh excuse-nya kemudian author-nya ya, author-nya bisa read aja, nggak boleh write, nggak boleh excuse-nya, paling dihati-hati adalah ini harus hati-hati, karena orang bisa menulis file ini, kalau disetting w, atau mungkin x gitu ya, tapi orang lain bisa menge-sql, disini kita bisa seperti ini ya, misalkan disini sudah seperti ini, misalkan kita kita bisa lihat, disini 55 ini bisa seperti ini, read write, next, disini 55, jadi owner-nya itu bisa read, write, sampai excuse-nya, kemudian 5, ini 7 tadi, owner-nya 7 jadi 7 ini adalah miliknya owner, kemudian 5 yang disini, miliknya group, kemudian ini, yang 5 setelahnya ini adalah owners, seperti itu atau mungkin kita cekat bisa menambahkan ch mode terima kasih sebagai ini juga bisa ya s.j.l ya, ini owner-nya ya ya, ini owner-nya ya tp.j.u.m. kemudian misalkan kita coba atau mungkin bisa pakai min tidak boleh write misalkan saya mode kemudian pasting file nari oh ini write nya kita hapus jadi bisa seperti ini juga untuk owner nya owner nya seperti ini yang 755 itu mau maju pada ini kalau 7 berarti dia read write sama sq kemudian 5 berarti seperti ini read write sama sq seperti ini kita misalkan tadi ch mode kita ulangi lagi misalkan ch mode 6 4 atau mungkin juga bisa pakai ll ini penting sekali untuk sql seperti itu oke disini file copy ini adalah kalau kita 64 6 itu berarti 6 6 6 ini namun ini owner nya tadi owner nya nanti bisa read write sama no sql r rw 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 kemudian empat yang digit yang ketiga ini juga sama digit yang pertama ini untuk owner kemudian yang enam ini ya kemudian digit yang kedua yaitu empat ini untuk group ya kemudian digit yang ketiga yaitu empat ini adalah authors online jadi orang lain itu bisa ngapain aja ya disini empat disediakan empat itu adalah ini read nomoran jadi orang lain itu bisa baca aja ya seperti ini permisenya jadi disini ada klompokkan menjadi tiga jadi ada owner kemudian miliknya ini miliknya siapa sih kemudian group ya grupnya itu siapa kemudian sama online ini untuk security oke kita lanjutkan lagi kemudian disini ada chon chon ini untuk pemilikan ya misalkan disini misalkan file copy.txt ini ya miliknya owner nya adalah root miliknya user root kemudian disini grupnya adalah will kita akan ubah ini supaya menjadi pemiliknya adalah owner nya adalah usernya dan juga group user nya yang berarti sama seperti ini oke kita enter kemudian kita kita dikandalkan l nah nanti file full copy nah ini owner nya ada lajit kemudian group nya ada lajit jadi ada owner ada group ada author tidak itu ya ini untuk pemisian security kemudian kalau misalkan kita mau menghapus ingin menghapus file ya bisa pakai lm file untuk dihapus sudah file copy.txt sudah tidak ada bagaimana kalau kita menghapus folder nya lm ini kalau ada isinya saya tidak tahu lm folder is directory mau menghapus folder ku yang kata isinya karena folder ku ini data isinya bakal menghapusnya pakai DRM-RF kemudian kita berada di direktori memakai PUD kemudian untuk melihat proses yang sedang bekerja di mesin saat ini pakai PS pakai juga kita ingin mengembali SSH kemudian 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 terbentikan proses atau proses pakai kill ya padat sebelumnya pakai top dulu ini kita coba top top ini untuk monitor yang menggunakan CPU, memory, dan swap top, nah disini CPU nya berapa ya CPU nya berapa, memory nya berapa, swap nya berapa kemudian proses mana yang paling tinggi ini CPU nya, ini ya ada sand mile, ini ya oke kita akan coba membalikkan sand mile ya pak kita akan misalkan disini sand mile nya tidak kita butuhkan kita akan coba menghapus sand mile nya mematikan, ini pakai kill kemudian disini PID nya, proses ID nya ini ada PID, wisername nya, pengguna nya siapa ya kemudian size nya dan storage nya, waktunya, CPU nya yang paling kita perhatikan adalah CPU nya ini oke, sand mile ini berada di PID 743 ya 743 kita akan mematikan proses sand mile karena kita tidak pakai 743 oke, control C untuk keluar kill ini ya, sand mile tadi ya PID nya adalah 743 743 terdapat sebab tidak kelihatan di sini ya atau C atau mungkin kita lihat pakai ini n n kalau tadi PI ID-nya 743 ya, 743 sudah nggak ada disini, 743, ya, atau mungkin kita coba menghapus ini ya, kibu run up, pakai ini, kill, sampai ID-nya adalah ini, 746, 746, kemudian kita coba, tanda atas ya, pswl, script.sml, ini ada, seperti itu lagi, misalkan seperti, kill, pakai kill, kenapa jendang, ini, kalau di Windows pakai test manager, ini, apa sih, apa sih, nggak mau di kill, nggak mau di kill ini, nggak ada prosesnya, ya, untuk menghapus layar, pakai clear-nya, atau ctrl-l, ya, untuk menghapus layar, misalkan seperti ini, ya, kita, misalkan seperti ini, bisa pakai kill, ya, atau ctrl-l, kemudian untuk menambahkan user, bisa tambah 4 user, atau mungkin mengganti password, ya, kalau menambah password, user, misalkan, misalkan, username, username ini kecil semua aja, ya, kita lihat, ini aku, pilihnya, nah, login group, nah ini, krypnya, jadi, owner, nih, aku, ng-nya, kemudian, kemudian invite admin untuk order group apakah ini diundang ke grup yang lain misalkan ini diundang juga ke grup adminnya, kalau tidak diundang ke grup adminnya, ini langsung di-enter jadi kalau misalkan ini diundang menjadi grup admin ini adalah pilihannya, ada sh, csr, tcsr, login, ini defaultnya, defaultnya adalah sh selnya ya, ini defaultnya ya, ini defaultnya ya, ini defaultnya, ini adalah optionnya, ini optionnya, ini adalah defaultnya, enter aja, ini defaultnya, ini form ap, oke, kita enter, kemudian drag permissionnya, default default, oke, enter, jadi harus dibaca ya, dibaca dulu bahasa inggrisnya, jadi jangan langsung enter, 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 jangan gitu, use password-based authentication, defaultnya yes, oke, di-enter aja, di-enter aja, yes or no, ini adalah optionnya, optionnya, kemudian disini defaultnya no, oke, kalau no, kita enter aja, ini dibaca ya, apakah kalian menggunakan kondom, ini optionnya yes or no, ini defaultnya no, oke, di-enter aja, kita passwordnya, passwordnya, passwordnya ya, kita password lagi, jadi dibaca, jadi jangan langsung, enter, 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 login aja, login aja, logon.com, after getting, no, ini ya, ini ya, oke, apakah ini sudah benar semua, jadi disini ada, user-nya menyeron di aviv, passwordnya apa, penuhnya akut aviv, user id-nya adalah 1.0.2, kemudian grupnya adalah aviv, sama will, di aviv, jadi aviv, jadi aviv ini berada di grup aviv, dan juga will, ini ini administrator, kemudian pendirekturnya adalah nom aviv, misalnya pakai v-desya, logout di kunci no, ya, yes, nengat, kata no, dan users, no, ya, jadi dibaca, perintahnya itu apa, ya, di-erca, ya, masal, enter, 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 password, ini untuk menambahkan user, untuk mengubah user kita, ini saya mengubahkan user Acik, pakai password, 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 atau mungkin kita mau mengubah password penuhnya aviv, tadi, password, yang lain, kalau kita berada di boot, ya, kita sudah ubah, ya, untuk menghapus waktu perintah di layar, bisa pakai clear, atau ctrl L, clear, enter, atau ctrl L, oke, sekarang kita, kita akan, ini perlu tahu, letak directory mana, kamu mau, kayak searching itu, kita bisa pakai ini, winning name, The awareness, dan tidak hanya ada dariigkeit, lagi terbaru, kita bisa ubah kok yang kalian�� XX ini. Pake perish, ya, mazgl.555 sekali sekali enter, ini dia punya server, nah ini ada di Innovzufl, database, mazgl.smkler.mklessvt juga bisa pakai login, ya, pakai login ini, tapi sebenernya kita harus update db-nya dulu, seperti yang sudah terinstal lalu ada update, ya, logit update.debit ini cukup sekali aja atau mungkin kalau ada file yang berdua kemudian kita pakai logit ini berada di port database nanti kita akan instalasi database server ini ada MySQL server 5.6 ini untuk menginstall paket install aplikasi itu ada dua cara pertama adalah instalasi melalui paket paket ini paket binary pakai perintah seperti ini ini harus terupt ya pkg install MySQL 5.6 server untuk menginstall kalau menghapus ya pkg remove pkg remove kemudian nanti akan pakai file binary seperti txg akan disitu di download dulu ya di database paket kemudian di install ini melalui paket ini lebih cepat ya yang kedua yang melalui port port ini sudah kita install waktu instalasi berbiasa di awal ya melalui port jadi ada dua jenis port ini biasanya lama harus download kemudian ekstrak kemudian kepad kemudian compare kemudian instalasi seperti itu kalau pakai port nanti langsung portnya ya port database server kemudian paket makin install kemudian pakai file source nya kalau pakai file binary untuk port ini pakai file source taget z taget z2 bisa oke jadi list ada aplikasi yang ada aplikasi apa aja sih yang ada tbpsd itu kita masuk port sini port kemudian kita ls ya banyak sekali kita pakai database atau database ini ya kita masuk ke sd atau database ls kita tapis ls banyak sekali kita tapisnya ada postgre ada msql 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 Pastikan terkoneksi dengan internet Do you want to fetch and install it now? Ini the package management tool is not yet installed on the system Do you want to fetch and install it now? Pastikan terkoneksi dengan internet Setelah itu, kita letaknya Kita akan tepukannya Kita kita pakai dengan install Yes hai 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 ya sudah kita selesai kemudian kita selanjutnya kita tekan kemudian kita meskipan kita copy, kanan ya, ee tsc.com kita tambahkan di sini wskl enable sama dengan yc kemudian kita tombol escape kemudian lib editor tekan ke save change kemudian kita jarakkan wskl service wskl stop ok ok wskl 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 tape self wskl 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 untuk semua ditambah password kita akan update seperti ini ini bisa dihasilkan bisa dihasilkan kemudian dihasilkan ini ada ini saya ubah kita cek di kanan ini juga berupa acik ini belum ada passwordnya kemudian kita privilege center oke maksudnya ini kita akan ini sklriop sklriop skl skl sekalian klik 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 ini tes, kita probe database, kemudian ini edit user ya, edit user nggak dipakai, kita apa saja user-usernya, tadi panggilnya nggak ada passwordnya, kita kasih password sekarang kita kasih password di sini, ini adalah all privileges kita klik apply, change plus, kemudian untuk ini root, kita kasih password awalnya nggak ada password, kita kasih password klik, kemudian root di phd ini, kita apa saja yang localhost sama ini aja passwordnya, belum ada passwordnya kita password oke ada 3 user di sini ada root, ini localhost 127.001 untuk localhost ini sama ya dengan kayak gini persen ini bisa diakses jadi nanti kita kita mengaksesnya lewat Windows ya jadi servernya dari pbsd kita memasihkan servernya dari pbsd setengah kita ke remote pakai sgsbook di Windows oke, kita close kita koneksikan lagi tadi dia saya kasih password tadi nggak ada passwordnya sekarang kita password ini untuk save use ini ya ini ya untuk luar untuk luar ini ya ini ya kemikian materi tentang perintah dasar di pbsd dan juga instalasi by scale server di pbsd semoga terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih